halo halo teman-teman obos besar ini dapet speaker ayu wak saya coba mau ngebukanya jadi saya belum pernah ngebuka jadi kita coba ya gimana caranya ngebukanya dan biar kita tahu juga isi speakernya seperti apa Oke simak aja videonya ya sambil saya kerjain Hai Bapak didasarnya sih prinsip ngebukanya kurang lebih semua speaker sama ya dicongkel ada yang dibaut gitu jadi ini sistemnya dicongkel dari bawah Oke coba langsung saya praktekin Pertama kita buka tutupnya penutupnya kita buka Hai terbuka satu dulu ya di speaker belnya ada untuk supnya untuk putrinnya ini kalau diperhatiin temen-temen ya di setiap speaker yang tanpa baut pasti Hai nih disini nih bagian bawah itu pasti ada lubang kecil lah ya itu untuk kita nyongkel tuh disitu tuh jadi nanti kita nyongkelnya dari situ Hai ya kelihatan ya itu Hai ada kanan kiri ini enggak rapet ya itu tempat nantinya bahkan kita nyongkel hai 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 memiliki banyak langka kemitas karena ini ada kaki-kaki untuk muncinya itu dikasih lem bakar gitu kayak lem bakar kalau kita terlalu kenceng yang kayaknya boknya akan rusak atau bisa patah ini yang kayaknya pakai obeng min saya bisa hingga sedikit terbuka hingga contoh berkembangkan sisinya harus sabar ya dikontuan biar enggak rusak atau memang pasti bekas tapi enggak biar enggak parah begitu bekasnya sebisa mungkin kita radu kita bisa mencobankan sisinya datang in kalau masih rapat segini biasanya belum pernah dibuka jadi agak sulit sudah mulai terbuka mungkin teman-teman punya cara lain silahkan di share pengalaman di komen kalau saya hanya begini biasanya ada yang dilapisin kayu untuk menghindari cedera ya di speakernya tidak ada stiket-stiket ya ini dia kebuka seperti ini teman-teman speaker Aibak serinya WVT 99 gini-gini teman-teman ya jadi ini benar-benar nggak ada ada lubang ya ini kecil banget teman-teman ukurannya ini mungkin sekitar coba saya ambilin penggaris ya ya ternyata saya nggak ada penggarisnya teman-teman lagi ini perkiraan saya sih 4 in ya 4 in ini 2 in gitu mungkin ini juga Twitter Twitter dop ya jadi untuk suara halus oke coba kita buka bagian subwoofernya ya jadi suara halus teman 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 selamat menikmati ini temen ini ya ada 4 baut ini kalau ini buka ini ada 6 baut 1, 2, 3, 4, 5, 6 speaker dulu itu desainnya bagus-bagus beda sama speaker saya sekarang dulu simple-simple kalau speaker dulu rumit desainnya itu rumit bagus terima kasih 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 dibukanya susah jadi kayaknya dilen di dalam itu kalau saya paksa nanti malah rusak di dalam sih ini sebuah pernya ya jadi bentar Hai tuh tuh speaker subnya di situ ini bautnya padahal udah saya mendorin semuanya sampai lepas tapi ini ngepress banget bener-bener ngepress kalau saya tarik takutnya nanti rusak bagian pinggirnya sini jadi kenapa saya buka karena memang speakernya di dalam saya raba karetnya masih bagus karetnya masih bagus sangat bagus jadi kalau teman-teman punya silahkan kalau pengen nyoba bongkar ini ini di lepas ini sih udah enam ada enam baut ini ini sama sini ini udah bisa dilepas cuman ya gitu ini kenceng banget jadi pinggirannya ini takut rusak nanti kalau saya cungker rusak pasti rusak nah ini bahannya kayu-kayu-kayu ini kayak serbuk tapi padat ya oke gitu aja mungkin teman-teman yang pengen tahu gimana cara bongkarnya ya seperti ini lebih seperti ini saya juga baru pertama kali ngebuka ini mohon maaf jika enggak kebuka sampai selesai karena saya sayang speakernya saya sayang pokoknya juga karena ini tergolong cukup langka speaker ini nanti saya intinya sih cuman pengen nyuci ini sih karena ini kotor banget nih berdebu jadi untuk nyuci nya lebih enak dibuka langsung seperti ini terima kasih sudah menonton video saya sampai ketemu di video saya berikutnya kali ini terima kasih sudah menonton video saya tunggu video saya untuk check sound nya ya Terima kasih.